Adu mulut pedagang dengan Satpol PP terjadi di Kalimantan Timur saat pembongkaran kios yang dibangun di atas Drainase. Ya meski dihadang petugas, gabungan tetap berubukan 33 kios milik warga. Provokasi! Siapa yang bilang provokasi? Siapa yang bilang provokasi? Siapa yang bilang provokasi? Siapa yang provokasi? Adu mulut mewarnai pembongkaran kios yang dilakukan petugas Satpol PP di atas Parit Jalan Ahim, Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa. Sejumlah pemilik kios semi-permanen itu berupaya menghalangi petugas Satpol PP yang melakukan pembongkaran. Sejumlah pedagang yang kesal bahkan sempat cekcok dengan camat Samarinda Utara, Syamsul Alam. Mereka mengecam aksi camat yang tidak memilang nasib warganya. Kok hanya di sini aja? Aneh juga ya kebijakan pemerintah sekarang. Para pedagang mengaku, kemelut ekonomi di tengah masa PPKM membuat mereka tetap bertahan memanfaatkan lahan kosong yang ada untuk usaha. Betul-betul bukan manusia yang mongkarin ini Pak. Pak kemarin perizinannya seperti apa Pak? Ya? Perizinannya seperti apa ini? Ini dari pemerintah sebelumnya Pak. Pemerintah tutup mata. Penting di sini jangan kemudian menutupi parit. Nah sekarang kan parit kan kita bersihkan, kita tutup. Pemerintah aja di sini mengecor ini. Sementara itu Kepala Satpo PP M. Dirham mengatakan, penertiban ini dilakukan berdasarkan Perda Kota Samarinda yang melarang pembangunan kios permanen di atas Traynase. Sebelumnya, pemerintah telah berkali-kali meminta pedagang untuk membongkar sendiri kiosnya, tetapi tidak dilaksanakan. Targetnya 33 kios, dengan sprint yang ada. Jadi ini salah satu untuk mengurangi banjir. Yang beberapa hari ini kan sudah mengenangi Kota Samarinda. Nah inilah mau dinormalisasikan dulu. Tolong polisi, stop kasi ini. Meski berkali-kali diadang pemilik kios, petugas Satpo PP akhirnya berhasil membongkar 33 bangunan kios yang menjual beberapa jenis makanan dan minuman di sekitar Jalan Ahim tersebut. Suri Atman, Samarinda, Kalimantan Timur